Halo, ketemu lagi bersama saya Romy dari Toko Batu Raden yang berada di Blok M Square, lantai basement Blok C nomor 335-336. Oke, seperti biasa saya kembali akan mereview seputaran batu permata dan hari ini edisinya adalah batu blusafir ya. Origin dari serangga dengan katingan kabuson tentunya dengan fenomena star. Batu ini juga sudah bersertifikatkan dari IGL yang berada di Jakarta dan sudah berbaut dengan ring emas belian. Jadi tampilannya benar-benar sangat mewah dan pastinya ini menjadi suatu barang yang sangat bagus nantinya buat anda ya. Karena dari segi kuatitas batunya ini sangat bagus, walaupun keratnya kecil tapi ini benar-benar sangat berkuatitas tinggi ya. Dari segi warna, star dan clarity-nya ini benar-benar sangat bagus sekali. Oke, untuk secara detail langsung kita simak aja ke video reviewnya. Terima kasih telah menonton! Ya, disini sudah terpampang di depan kita ada satu piece batu permata yang akan segera kita review. Dan disini ada kotak batu cincin dengan kotak transparansi ya. Jadi disini kita bisa lihat langsung isinya ada batu cincin dengan berwarna biru. Jadi kita bisa lihat langsung untuk segi warna birunya ini benar-benar sangat dasar sekali ya. Sangat bagus sekali. Karena kita bisa lihat ini birunya benar-benar sangat strong sekali ya. Dan dari kejauhan pun ini sudah terlihat bahwa batu ini benar-benar batu yang berkuatitas tinggi ya. Oke, langsung kita buka aja biar lebih jelasnya lagi. Oke, ini adalah penampakan dari batu blue safir dengan cuttingan kabuson tentunya dengan fenomena star ya. Dan kita bisa lihat untuk kualitas batu ini sudah tidak diragukan lagi. Karena kita bisa lihat untuk dari segi warna star clarity dan lasernya ini benar-benar sangat luar biasa sekali ya. Dan kita bisa lihat untuk warnanya benar-benar sangat kuat sekali. Dan dia birunya ada biru metaliknya ya. Jadi untuk warna yang seperti ini pastinya agak sulit dan agak jarang kita bisa dapetin di pasaran ya. Karena ini sudah terlihat jelas bahwa batunya sudah memiliki kuatitas yang tinggi sekali ya. Oke, kita bisa lihat untuk warnanya ini benar-benar sangat bagus. Dia benar-benar birunya biru metalik ya. Jadi pantulan warna birunya ini benar-benar sangat dasar sekali ya. Oke, untuk ringnya ini sudah memakai ring emas belian jadi tampilannya pun benar-benar sangat mewah. Dia memakai belian yang super juga. Jadi kita bisa lihat beliannya ini benar-benar putih, bersih, dan berkilau ya. Dan untuk style ringnya ini modelnya dia benar-benar sangat mewah sekali ya. Jadi benar-benar ini suatu batu cincin yang luar biasa ya. Oke, biar lebih jelasnya lagi saya ambil lagi ya. Biar kita bisa lihat secara detailnya lagi ya. Ya, seperti ini batunya. Dan kita bisa untuk style ringnya ya. Style ringnya benar-benar sangat bagus. Kalau kita bisa secara lihat langsung ini benar-benar sangat bagus ya. Dia nyata sekali style ringnya dan tidak ada putusnya. Oke, untuk di warna pastinya ini sangat jago sekali untuk warnanya. Jadi birunya itu benar-benar luar biasa sekali. Dia mempunyai biru yang sangat pekat. Tapi dia memandulkan warna yang sangat bagus ya. Karena dia memiliki warna metalitnya. Dan kita bisa lihat untuk warnanya ini benar-benar sangat bagus sekali. Dan untuk laritinya ini batu sangat bersih ya. Jadi untuk combustion pastinya agak sulit mendapatkan yang bersih. Dan ini kebetulan batunya benar-benar sangat bagus. Jadi sangat bersih ya. Oke, kita bisa lihat untuk keseluruhannya. Batu ini benar-benar sangat mulus. Tidak ada cacatnya ya. Dan untuk cluster pastinya batu ini sangat bagus. Karena memang batu ini adalah batu yang berkelas ya. Batu yang berkelas dan mempunyai kualitas yang sangat bagus. Untuk dimensi ini di batu enam kerat. Jadi cukup proporsional dari segi mejanya. Dan untuk ketebalannya cukup baik. Tapi dia lebih dominan ke tebal ya. Ke bawah. Kita bisa lihat untuk dari ketebalannya. Oke, dan untuk ringnya ini sudah memakai ring emas belian ya. Jadi pastinya sangat bagus sekali. Dan sangat mewah ya. Dan untuk atas beliannya ini benar-benar yang belian sangat bagus. Jadi kita lihat pantulan sinarnya ini sangat bagus sekali ya. Jadi putih, bersih, dan sangat berkilau nih. Dan dia beliannya ini memakai belian taper ya. Jadi full taper semua nih. Keseluruhannya. Dan untuk ringnya ini memakai emas dengan kadar yang cukup standar. Dan pastinya ini sangat tebal ya. Dan pastinya sangat nyaman juga untuk dipakai. Karena ini adalah pembuatnya custom. Jadi pastinya sangat nyaman ya untuk dipakai. Jadi jatuhnya di jari seperti ini. Dan pastinya batu dan ringnya ini duduknya sangat presisi ya. Sangat bagus sekali. Oke kita zoom out biar lebih jelas. Untuk dimensi batunya. Ini batu di namkat. Pastinya untuk size-size kantoran sudah sangat bagus ya. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi untuk harian maupun ke event-event kantoran. Pastinya sangat bergensi ya. Sangat bergensi sekali. Karena batunya memiliki kuatnya yang sangat bagus sekali. Dan kita bisa untuk kilo berliannya ini sangat bagus sekali ya. Jadi benar-benar berliannya yang berlian bagus. Oke di poin selanjutnya. Untuk bicara suratnya ini sudah bersertifikatkan dari IGL. Yang berada di Jakarta. Dan kita bisa lihat untuk keterangannya. Kita buka saja isinya. Ya di sini ada di atas ada foto batu besetar ini. Jadi sama ya. Sama. Dipastikan sama. Dan di sini kita bisa untuk keterangannya. Dan di sini tertulis untuk dimensi ya. Dimensinya 10.06 x 8.56 x 9.81 mm. Untuk beratnya di 6.98 karat. Shapenya oval. Untuk catnya kabuson. Transparasinya transparan. Colournya blue. Kalau kita bisa lihat ini adalah sudah masuk ke vivid blue atau royal blue ya. Colournya light inclusion dan fenomenya extreme. Dan untuk originnya ya. Originnya ada sebahkanan bawah. Di sini tertulis origin dari serangka dan untuk komennya no indication of thermal atau no heat ya di sebelahnya ya. Jadi batu ini sangat natural tanpa ada treatment ya. Ya di sini adalah bentuk fisik dari sertifikat IGL yang berada di Jakarta. Dan kita bisa kembali lagi ke batunya ya. Oke ini adalah batunya dan kita pastikan lagi dan kita bisa simak dan kita bisa nilai kembali lagi. Untuk batu ini pastinya sangat berkualitas tinggi ya. Jadi sudah di atas rata-rata. Dia memiliki color yang bagus. Star yang bagus dan semuanya sudah sangat bagus hari ya. Dan untuk poin terakhir ya. Di bicara harganya pastinya batu ini cukup mahal karena memang kualitasnya sangat bagus ya. Karena semua packaging juga dengan berlian yang sangat bagus. Jadi pastikan harganya pun sudah disesuaikan ya. Jadi open harganya di 165 juta ya. 165 juta dengan batu di 6,98 keret. Pastinya batu yang berkualitas tinggi. Dengan warnanya yang sangat bagus ini jatuhnya sudah ke warna royal atau vivid dia. Dan dia memiliki biru yang biru metallic. Jadi birunya nggak sekedar biru. Jadi di sini ada metallicnya. Kita bisa lihat ya untuk warna metallicnya ini benar-benar sangat bagus sekali ya. Dan untuk starnya pun sangat bagus. Dia starnya nyata dan tidak ada putusnya. Dan batu ini juga sudah berserspektifkan dari IGL dan sudah berbawa dengan ring emas berlian. Dengan tampilan sangat bagus dan memakai berlian yang super juga ya. Jadi benar-benar semua packaging ini sudah bagus sekali. Oke saya rasa ini adalah review di hari ini tentang batu blusafir. Origin dari selangka dengan berat di 6,98 keret. Yang sudah bersertifikatkan dari IGL dan sudah memakai ring emas berlian. Jadi saya rasa cukup. Dan jika ada pertanyaan yang lebih detail lagi bisa hubungi saya di whatsapp. Dan saya pun sangat berterima kasih bagi anda yang telah menonton video ini dan men-support channel ini. Semoga channelnya terus semakin berkembang. Oke akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan salam sejahtera untuk kalian. Terima kasih. Terima kasih.